Hai Nah ini si Jamal udah mulai jalan nggak tahu kemana Bro Ayung nanti itu ya minta petunjuknya ya iya lurus aja dulu tuh lurus oke oke kita lurus gimana sih sebenarnya kita sambil ngobrol aja gua gak ngos-ngosan sedikit Emang kenapa sih kita milih tempat ini gitu tadinya kan gue minta Bro kalau misalnya ada tempat menarik kayak gitu boleh dong kita jalan-jalan ke sana ini sebenarnya ini apa lebih jalan baru bisa dibilang begitu sih enggak jalannya sih lama cuman tadinya kan belum aspal masih baru aspalnya gitu cuman walaupun tracknya enggak terlalu panjang tapi disini tuh seringkali gitu bagi yang melintas tapi khususnya orang jauh lah kebanyakan itu sering nemuin hal-hal yang di luar nalar seperti itulah Oke ini yang berarti yang kemarin diceritain sama itu ya Bro Tommy kalau lampunya itu suka mati sendiri ya Iya jadi berapa kali disini kan sampai ke depan sana ini apa Bro ini disini apa bro kebun ya ini kebun biasa ya boleh ya berarti kita ceritain sisi lainnya gitu boleh-boleh oke-oke Bro Ayung dibalik lagi nih bro ayung agak-agak dimadepin ke kiri guys ke kiri-kiri-kiri oke bentar nah kiri itu itu di depan kita ada dapuran bambu dan di depan sana itu masih banyak kebun yang luas gitu bisa dibilang begitu dan ini kalau secara nyata tuh here gitu itu masih banyak banget apa rumah yang ular gitu nah ritem dan kalau perutu yang orang sini asli ada rumahnya katanya begitu ya bro jadi kayak apa gumuk seperti itu ya ya sejenis kayak rumahnya apa tuh serangga gitu ya raya-rayap rumah raya-rayap tinggi begitu kurang di atas begitu tinggi kalau tempat kayak gitu biasanya kalau kata orang Jawa gitu ya orang lama gitu pasti rada wingit seperti itu ya itu yang dohir kita ambil jalan nggak apa-apa ini gue yakin pasti jalurnya tuh masih panjang gitu itu balik lagi ke lampu memang apa ya gimana Mas tuh yang apa enggak mau apa gimana diterangin seperti itu enggak mau disini ngomong agak kenceng aja nggak apa-apa ini kan kemaluannya besar biasanya ngomong kayak gitu enggak di depan ini Oke kita agak miring ke kiri ngak ke kiri lagi kalau cerita dari nih sebenarnya bro ini itu bisa dimiringin begini kameranya bro oh iya tapi emang sih cahayanya enggak kena ya malum kan guys seorang baru guys lurusin dulu aku masih orang baru enggak ngerti ini apa kita gitu cuman aja ya bener-bener biar nggak stress ini enggak mau sih bro sambet kali ya ah udah oke enggak jadi masih tadi kesini itu enggak ngomong-ngomong tahu-tahu bahwa ini kita trial error aja ya ini pertama kali mengajak si Jamal bawa jaman jalan-jalan juga nih sayang kita cari spot yang gini-gini gitu aku harus bawa pro-tuing ya pikir gitu nah ini di depan ada apa aja Mas Tuying disini enggak kalau dari sisinya lanjutnya kita bantu centrin ya kali ya kita jaraknya lumayan jauh nih dari si Jamal tapi kita bantu centrin tuh aku ngerasanya sih enggak tahu mungkin yang lain juga ada energi yang lumayan masih ada ada rasa yang ini sudah lebih jelas lagi Mas Tuying itu yang di depan itu sebenarnya ada kumpulan apa gitu ada lepet albino jadi ada ikut lima di depan kita dan ya si Jamal kita mundurin aja ya takut si Jamal kesambet udah mundurin sedikit posisinya di sebelah mana Mas Tuying di sebelah kanan ya kanannya si Jamal waktu di depan kita persis ya oke nah sebelah kanan persis di sebelah kanan sini mungkin aja ngapain biar-biar si Jamal aja yang gua depin Oke bentar nih nyangkut jadi bisa dibilang dia nggak ada depan kita gitu posisi di mungkanya ada kemarin ya lebih jelas kalau aku nggak jelas lihatnya wajahnya seperti apa Mas cuma tengkorak doang cuma tengkorak doang dari punggatannya dengan soalnya kayak gitu juga kan ini beda-beda ya kalau tingkatan masalah kalau yang lihatnya dengan itu kreatif yang tengkorak jadi orang lain bisa jadi yang hancur yang macam-macam gitu dipinggirin dulu boleh sedikit tinggi dimana kita mau lewat Oh ya udah bisa tapi agak sini ya itu sebelah ini sih kanan-kanan agak kanan kita ngambilnya kakiri kita aku kok gue jadi serem ya jadi sebelahnya Mas B persis kalau Mas B lurus itu nabrak sama dia gitu jadi serem ya oke gak apa-apa gimana kita akan cerita orang sahabatnya mereka-mereka gitu kan bukan sahabat sih jadi berarti ini gua jalan-jalan kerap kiri sebelah sini dah aku yang nabrak dong kita jalan ya jalan lagi pelan-pelan ya misi Om permisi Om lepet misi ya jadi nah kita pelan aja ya kita pelan aja terus ada lagi kayanya di sebelah kiri juga Om yang apa kalau orang sini bilang closer-closer gitu ya bukan sih eh bukan bukan apa itu aww ada aww ada aww longdress ya longdress mas posisi belah mana Mas tuh depannya si jam sebelah kiri ya depan di jamal sebelah kiri banyak yang demen sama Jamal ya ini Jamal launching pertama tapi yang dulu banyak gitu apa gitu mungkin dia nggak update kali si jamal kita lanjut Bro nanti di dekat pisang itu ya Oke tapi kalau kita lebih jauh dia ngomong jauh sama bro tuying minta ini ya minta petunjuk juga ini arah si jamal itu kanan kiri terlalu kiri terlalu kanan kayak gitu ya iya biar sama-sama enak juga kitanya enggak ngeganggu kita cuma numpang lewat ya sambil seperti biasa lah kita ngobrol-ngobrol ya Bro Ayung kita lanjut lagi mungkin sambil ngobrol kali ya biar enak kali ya ini biar nggak kerasa soalnya ini udah ya aku aku juga kan apa ya lumayan tegang juga lumayan tegang juga ini track yang nggak biasa tak lewatin jadi yang lebih atol kan bro tuying gitu kejutan aja di depan kita nyampe kemana kata dia kayak gitu Oke dan apalagi gue ya gue enggak tahu ya kita bakal sampai kemana ini kayak ada bekas bakar-bakaran ini di belakang kita yang ikutin coba bro tuying dan belakang kita nggak apa-apa ya apa-apa hal nggak apa-apa yang nonton deh ada hal yang baru gitu ya biasanya kita ngobrol-ngobrol di nilas luhur masih jelas kan bro masih oke masih oke takutnya lampunya tuh udah mulai agak redup kayak gitu kan kalau ada sesuatu yang nampak sama tuying ngomong aja bro biar kita sama-sama walaupun aku sendiri nggak ngeliat kan ngebayangin gitu ini dibantu pakai senter jarak jauh nggak apa-apa ya nggak apa-apa biar takutnya si jamalnya terlalu gelap nggak apa-apa nih biar agak sedikit terang ini kelihatan banget enggak ada orang lewat jarang banget orang lewat bro kenapa ini kita sampai mana bro belum kelihatan depannya itu ya si jamal belum kelihatan tapi di gue udah kelihatan ah si bro tuying bawa enggak oh ternyata dibawanya ke sini ini Masya Allah tapi gini ya ini teman-teman ini makam ya ternyata ya di depannya lo belum nampak dikit-dikit lagi dikit lagi dikit lagi dikit lagi maju sedikit lagi Oh ternyata kan bro ini ngajak kita ke makam gitu dan ya kayaknya nggak baik juga kalau misalnya lagi mundur 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 kita mundur ya berarti ini si jamal nanti akan ngadep ke posisi kita di depan biarin aja nanti si jamal ngelewatin kita balik aja ya kita balik aja ya Nah ini kita nih kita kelihatan di lampunya tuh Aduh ya Tara Halo 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 jamal ngelewatin aja jamal ngelewatin ngelewatin jamal eh kita balik ya Nah ini yang kemarin diceritain kalau pernah ada orang pas lebaran haji bawa sapi kemari gitu jadi dia ada yang pesen gitu ngikutin Google Map ya ya ke sini tau-taunya ada yang pesen sapi berapa ekor maksudnya waktu itu ada dua ekor dua ekor katanya dia masuk ke sini katanya disana ada pemukiman ada yang pesen gitu di katanya dia pas masuk ke sini atau makam oke otobanik lagi mereka ya 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 berarti ketawa ketiwi berarti nggak tahu yang pesan siapa nggak tahu perasaan ada rumah di Google Map juga ada nih namanya sini gitu tapi namanya jelas gitu yang pesen ya oke dan yang pesan itu biasa disebutin ini si jamal jalan di tengah aja ya ya aman ya kita di sebelah kiri kanan yang ngeliat ada tapi mereka juga jaga jarak ini kita agak cepetin si jamal kenapa mau kenapa enggak papa kalau penampakan yang kabut ada di depan jamal ya masih yang dulu kita pernah ngobrol di penampakan kabut sering turun kabut di hari-hari tertentu gitu ada bau amis angir itu malam-malam tertentu di depan kita ya ini makasih ya kawan-kawan yang udah menontonin kita disini ada bertiga kita ada gua biasa biru sama ada bro ayong ini dibantu juga sama yang bahu reksos ini bro tuying gitu ngeliatin lo ngeliatin si jamal miring-miring gitu tuh nah iya enggak ini emang jalannya kayaknya enggak ada konsepnya tadi ya bi Mas biru kesini bawa-bawa jamal terus aku akhirnya ngubungin iya ini mendadak banget kan pas ah okelah gua ada waktu deh makanya gue langsung kesini dan kebetulan kan sebelumnya kita udah pernah ngomongin kita akan jalan-jalan ya jalan-jalan malam bareng si jamal ini nama ngasal banget ya si jamal ya udah nggak apa-apa lah ya Nanti kita sampai ke tempat itu aja yang kemarin buat ngobrol Oh boleh 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 nah teman-teman terus gimana ini sekarang ada apa lagi lampunya ya yang di depan sini ya tapi itu ya Mas kalau misalnya biasanya kalau yang sisi yang seperti itu dia sukanya boleh ada lampu tapi yang masih unsurnya minyak kalau nggak warnanya kuning gitu ya nggak suka putih gitu Oke yang warnanya kuning yang api ya api maka kalau bolam ya bolam gitu kan kan ini ya masih pakai api dalamnya gitu Oh by the way yang lepet albino masih ada nggak di belakang udah nggak ada udah balik lagi ke tempatnya berarti tadi cuma penasaran doang ya ini apaan gitu kan bro tuying ini ada nggak yang ngikut kita atau ada nggak yang nempel sama jamal atau gimana gitu enggak sih enggak ya nanti minta tolong juga ya buat di klirin buat dibersihin nah udah ya mungkin si jamal nyampe sini aja kali ya Oh langsung saya masih ke depan lagi depan kita yang buat ngobrol milas luhur itu Oh oke di ranggut sekilas tadi kelihatan kediamannya protein Oh nggak apa-apa nggak apa-apa nih Wah ini nggak bisa nerobos dulu ini di depan depan di depannya ada pintu ya ini banyak umbul-umbul ini memang mau Agustus kan jadi jadi banyak umbul-umbul emang Oh iya nah di depan sebentar lagi ini ada ranggon yang biasa kemarin-marin di sesi berapa gitu nilas luhur masuk sini bikin kan mau belok dulu Oh iya bilancar-lancar bro udah mulai nampak mungkin nah ini kelihatan ranggonnya gitu ini ranggonnya ngakasin kameranya iya ranggon ini kalau lagi sepi begini biasanya buat Mas Wowo gitu ada wunya disitu ya tadi ada enggak mas tuying lagi lagi pelasiran ya malam apa sih kita kolongnya malam Sabtu malam Sabtu kita kolongnya ranggon ya kolongnya ranggon aku bayangin dibawah langsung tongol gitu nah yang waktu itu mau nampakin ke teman-temannya waktu tangan itu berarti dari kolong ini ya Mas itu sebelah itu sebelah timur dari belakang itu yang kayak kucing gitu tadinya awalnya jalannya gitu ya jalannya jongkok berbulu-bulu terus langsung nimbrung sama kawan-kawan ya udah ini jamal posisinya kita balikin ke kita ya iya nongkrong ah maluk justru nongkrong kelihatan bro nongkrong kelihatan ya nongkrong kelihatan oke nah jadi eh apa namanya Bro Ayung ntar bro ini kameranya dikatakan dikit biar kelihatan kita kelihatan gak sih datan kayak mau ini nah gini aja dilepas lampunya enggak gue terangin justru nah ini ini bro Ayung nih ini bro Ayung dia megang kamera jadi dia yang manto kameranya Jamal ini ini gue nih ini gue yang nge-handle ini remotenya mana tadi ya itu sama bro Tuying bro Tuying dia yang ngebantuin kita buat ya nge-backup kita sama ngebantuin nge-record suaranya kita kayak gitu kurang lebih seperti itu nah kita closing aja ya langsung ya nanti setelah ini nah kawan-kawan semuanya tadi kita udah explore ya satu jalan satu rute dan ternyata gak dikasih tahu sebelumnya sama bro Tuying itu tembusnya ke maham ya dikerjain nih sama bro Tuying nih dan disini terima kasih banget buat bro Ayung buat bro Tuying sama bro Tommy juga terima kasih banget atas bantuannya ya Alhamdulillah semuanya lancar ya semuanya lancar nah kita ini video perdana ya kita masih banyak belajar juga kita nggak tahu nanti hasilnya seperti apa semoga sih tetap bisa dinikmati sama kawan-kawan semuanya nextnya kita akan coba bikin yang pastinya yang lebih baik gitu terima kasih kawan-kawan semuanya udah nontonin udah nontonin channel Riam Biru ini semoga apa ya kok gue lupa ya Oke semoga siapapun itu yang sekarang masih sehat tetap diberi kesehatan siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan ya semoga juga kita dimudahkan dalam segala hal ya termasuk kemudahan dalam hal riski untuk segala kesalahannya sesuatu yang bikin nggak nyaman di hati di mata di telinga kawan-kawan semuanya mohon dimaafkan eh terima kasih banyak sekali lagi mohon maaf Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh